Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat musbi yang dirahmati Allah Banyak sekali kisah-kisah dalam Islam yang bisa memberikan kita inspirasi Seperti kisah-kisah para Rasul dan para Nabi Kisah keluarga dan para sahabat-sahabat Nabi Dan masih banyak kisah lainnya Seperti halnya kisah yang ada pada zaman Rasulullah SAW Tentang pemuda miskin yang diperbutkan oleh Bidadari Kisah yang ada pada zaman Rasulullah SAW Tentang pemuda miskin yang diperbutkan oleh Bidadari ini Hingga membuat penasaran Kenapa para Bidadari sampai menginginkan pemuda miskin tersebut Lalu siapa pemuda miskin yang beruntung diinginkan bahkan diperbutkan oleh Bidadari ini Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir Al-Qisah Di zaman Rasulullah SAW Ada seorang pemuda miskin bernama Jahid berumur sekitar 35 tahun Namun ia belum juga menikah Pemuda miskin bernama Jahid ini tinggal di supah yang sering kita sebut pelataran atau teras masjid Yang ada di kota Madinah kala itu Suatu ketika di saat Jahid sedang duduk sambil mengasah pedangnya Tiba-tiba Rasulullah SAW datang menghampirinya dan memberi salam Jahid pun kaget dan menjawab salam Rasulullah SAW dengan gugup Rasulullah SAW berkata kepada Jahid Wahai saudaraku Jahid Aku perhatikan selama ini engkau terlihat sendirian saja Jahid pun menjawab Allah bersama aku wahai Rasul Kemudian Rasulullah SAW menuturkan Wahai Jahid bukan itu yang aku maksudkan Yang ingin aku tanyakan Mengapa engkau masih membujang selama ini Apakah engkau tidak ingin menikah Jahid pun menjawab Ya Rasulullah Aku ini seorang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap Dan wajahku juga tidak tampan Siapa yang mau dengan diriku ini ya Rasulullah Asalkan engkau menginginkan dan berniat untuk menikah Itu urusan yang mudah Ucap baginda Rasulullah SAW sambil tersenyum Kemudian Rasulullah memerintahkan sahabatnya Untuk membuat sebuah surat yang berisi lamaran Untuk seorang wanita yang bernama Zulfah binti Said Ia adalah putri seorang bangsawan kota Madinah yang terkenal kaya raya dan juga berparas cantik Setelah surat itu selesai ditulis Maka Rasulullah memberikan surat itu kepada Jahid Dan memerintahkannya agar segera mendatangi rumah Said ini Dan menyerahkan surat lamaran tersebut kepadanya Jahid pun mendatangi Said di rumahnya dan berkata Wahai saudaraku Said Aku membawa surat dari baginda Rasulullah untuk diberikan kepadamu Ucap Jahid Said pun berkata Ini suatu kehormatan bagiku Sambil mengambil surat tersebut dan membacanya Ketika membaca surat tersebut Said sangat terkejut dengan isi surat yang diterimanya Surat tersebut berisikan lamaran Jahid Untuk putrinya yang bernama Zulfah Karena tradisi Arab pada masa itu Seorang bangsawan harus menikah dengan bangsawan juga Begitupun sebaliknya Akhirnya Said bertanya kepada Jahid Wahai saudaraku Benarkah surat ini dari Rasulullah SAW Jahid menjawab Apakah engkau pernah mendapati aku berbohong? Dalam suasana seperti itu Putrinya Said yaitu Zulfah Datang dan berkata Wahai ayah Mengapa engkau terlihat sedikit tegang dengan tamu ini? Bukankah lebih baik dipersilahkan masuk? Kemudian Said berkata Wahai anakku Ini adalah seorang pemuda yang ingin melamarmu Di saat Zulfah melihat keadaan Jahid Seorang pemuda miskin dengan pakaian yang lesuh Dan rupanya pun tidak cukup tampan Layaknya pemuda yang lainnya Zulfah merasa dirinya terhina Maka sambil menangis ia berkata Wahai ayah Banyak pemuda tampan dan kaya raya Yang semuanya menginginkan aku Aku tak mau dengan dia ayah Ucap Zulfah Lalu Said pun berkata kepada Jahid Wahai saudaraku Kau tahu sendiri anakku tidak mau denganmu Bukan aku yang menghalanginya Tolong Sampaikan kepada Rasulullah Bahwa lamaranmu ditolak Mendengar nama Rasulullah disebut Zulfah pun bertanya kepada ayahnya Wahai ayah Kenapa engkau membawa nama Rasulullah Surat lamaranmu ini adalah perintah dari Rasulullah Jawab ayahnya Ketika Zulfah mengetahui bahwa lamaran tersebut adalah perintah dari Rasulullah Ia pun kaget dan beristighfar Wahai ayah Mengapa engkau tidak bilang dari tadi Bahwa lamaran ini adalah perintah dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kalau begitu Segera nikahkan aku dengan dia Karena aku teringat dengan firman Allah Di dalam surah An-Nur Sesungguhnya Jawaban orang-orang mu'min Bila mereka diminta oleh Allah dan Rasulnya Agar Rasul yang mengadili atau mengambil keputusan diantara mereka Maka ucapan yang muncul hanyalah Kami mendengar dan kami patuh taat Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung Quran Surah An-Nur ayat 51 Kemudian Jahid pun pulang dalam keadaan gembira Ia merasa senang karena lamarannya telah diterima oleh Zulfah Ketika sesampainya di masjid Dia bersujud syukur Rasulullah pun tersenyum melihat tingkah laku jahid yang berbeda dari sebelumnya Kemudian Rasulullah bertanya Bagaimana jahid? Alhamdulillah ya Rasulullah Lamarannya telah diterima Jawab jahid Rasulullah pun bertanya lagi kepada jahid Apakah kamu sudah punya persiapan? Belum ya Rasulullah Aku tidak punya apa-apa Jawab jahid Akhirnya Rasulullah pun menyuruhnya menemui beberapa sahabat yang lain Agar mereka membantunya mendapatkan uang untuk keperluan menikah Setelah mendapatkan uang yang cukup banyak Jahid pun pergi ke pasar untuk membeli keperluan pernikahannya Namun ketika ia baru tiba di pasar Bersamaan itu pula ada pengumuman jihad melawan kafir yang mencoba menyerang muslim yang ada di kota Madinah Jahid pun mulai bingung untuk menentukan sikap menikah atau berjuang membela agama Allah Akhirnya jahid pun kembali ke masjid Ketika baru sampai di masjid Jahid pun melihat kaum muslimin sudah bersiap-siap dengan perlengkapan senjata Jahid pun bertanya Ada apa ini? Sahabat yang lain menjawab Wahai jahid Hari ini kaum kafir akan menghancurkan kita Apakah engkau tidak mengetahui hal itu? Mendengar hal tersebut Jahid kemudian beristighfar beberapa kali dan berkata Jika memang begitu Uang untuk menikah akan aku gunakan untuk beli baju besi dan kuda terbaik Aku lebih memilih jihad dengan Rasulullah dan menunda pernikahan ini Mendengar jawaban jahid Para sahabat pun menasehatinya Wahai jahid Nanti malam engkau akan segera melangsungkan pernikahan Tetapi engkau malah hendak berperang Jahid pun menjawab dengan tegas Hatiku sudah mantap untuk bersama Rasulullah pergi berjihad Lalu jahid berkata kepada para sahabat Aku teringat dengan firman Allah Surah At-Tawbad ayat 24 Katakanlah jika bapak-bapak Anak-anak Saudara-saudara kaum kerabat Harta kekayaan yang kamu usahakan Perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya Dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai itu Semua lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya Dengan berjihad di jalan Allah Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang pasik Quran Surah At-Tawbad ayat 24 Akhirnya jahid pun pergi menuju ke medan perang Dengan hebatnya beliau bertempur Banyak kaum kafir yang tewas di tangannya Dan pada akhirnya beliau pun mendapatkan syahid Jahid gugur demi membela agama Allah dan Rasulnya Ketika peperangan telah usai Dan kemenangan direbut oleh Rasulullah dan pasukan kaum muslimin Rasulullah SAW memeriksa satu persatu Para pejuang yang telah gugur di jalan Allah sebagai syuhada Rasulullah pun melihat dari kejauhan Dan nampak seseorang yang bersimpah darah Beliau langsung menghampiri pemuda tersebut Sambil meletakkan kepalanya di pangkuan baginda Rasulullah SAW Sambil menangis Rasulullah berkata Bukankah engkau wahai jahid yang hendak menikah nanti malam Tetapi engkau malah mengilih keridoan Allah dan jihad bersamaku Kemudian Rasulullah tersenyum sambil memalingkan muka ke sebelah kiri Dikarenakan beliau melihat para bidadari yang sangat cantik Sedang memperebutkan roh jahid yang begitu mulia Dan tanpa sengaja Gaunnya pun tersingkap hingga nampak betisnya yang indah Hal tersebut membuat Rasulullah menjadi malu dan memalingkan mukanya Kemudian Rasulullah membacakan ayat suci Al-Quran yang mana artinya Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati Sejatinya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rejeki Mereka dalam keadaan bahagia disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka Dan mereka bersenang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang dan belum menyusul mereka Dan tidak pula mereka bersedih hati Quran Surah Ali Imran ayat 169-170 Ketika Zulfah mendengar kabar tentang calon suaminya yang gugur di medan perang Zulfah pun berkata Ya Allah, alangkah bahagianya calon suamiku itu Jika aku tidak dapat mendampinginya di dunia Maka izinkanlah aku supaya dapat mendampinginya di akhirat Ucap Zulfah Sahabat musbi, itulah salah satu kisah yang dapat kita pelajari Bahwa dari seorang pemuda miskin pun Jika dengan segala ketaatannya kepada Allah SWT Dan lebih mengutamakan urusan akhirat dibandingkan urusan duniawi Hingga ketika beliau wapat sebagai syuhada Rohnya pun menjadi rebutan para bidadari Siapa sangka Yang terlihat buruk di mata manusia lainnya Belum tentu terlihat buruk juga di hadapan Allah SWT Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran untuk kita semua Sehingga kita lebih memperkuat ketaatan iman kita kepada Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Wallahu alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih.